Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo, Youtuber air biasa Yang terutama untuk sehat dan Jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga akhlak kita Jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur Berjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya Dalam keadaan sehat Walau hafif Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghabus dosa Penambah pahala Sakit yang Insya Allah Sekerah disaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sehat dan manfaat Amin Ya Rhabar alamin Ya guys Sebelum masuk ke konten Jangan lupa di cek deskripsi Disitu kalian bisa beli Baju koko dari Alkodi Dan juga beli parfum Dari Campania Ada lima varian ya guys Ada lima varian Ini Packingnya lumayan Packingnya no Pake kardus dia Jadi dikirimnya itu Pasti aman ya Dan baunya yang gue suka itu Harumnya Yang Dutch sama Dubai Ini Dutch Gue suka banget nih Dutch Seger baunya Bau-bau sultan Oke Dan kalian kalau sudah Harum Sudah ganteng Jangan lupa cek deskripsi Disitu kalian juga bisa Daftar umroh Daftar umroh Waktunya bisa diatur Paketnya sesuai dengan kalian Kalian mau paket yang Backpacker Paket mandiri Paket family Paket reguler Paket VIP Bisa semua Cek langsung deskripsi Dan hubungi segera Oke sekarang kita masuk ke konten guys Jadi ada berita Begini nih Nyeh Bungut ya Rekrut pegawai komdigi Yang tak lulus Seleksi budiari Skill lebih utama dari jasa Iya Jadi emang ada pegawai Dari komdigi Itu guys ya Itu yang Gak lulus seleksi Tapi tetap di pekerjaan Di pekerjakan Namanya AK Alasannya budiari Ini ngeselin Ya apa ya Ini blunder banget nih Ini menteri Ya beginilah Bukan 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 kapasitasnya Jadi menteri Dijadikan menteri Anjir Alasannya itu Skill lebih utama dari jasa Iya Skill lebih utama dari jasa Tapi kalau udah gagal seleksi Jangan lu masukin lewat orang dalam Udah gitu Ketangkep lagi Ngelindungin judul lagi Udah lu gak usah alasan Ngaku aja lu Ngaku enak gitu Dan pak polisi Dan pak kejaksaan Atau Apa Kewenangan Yang berwenang Untuk Menindak ini Tindak lah si budi Ini Anjir Alasannya itu Ngehek banget Anjir Skill lebih utama dari jasa Iya Skill lebih utama dari jasa Iya ya Yang sebelumnya Emang sampai sekarang Kita belum lihat jasa Ada ya Ada ya Yang belum kita lihat jasanya Nah Aduh Yang begini Projo Projo itu sampai di play setting Projo di online Ini kan ketua projo nih Budi Allahuakbar Ini ada video ini Menteri kooperasi Indonesia Pegawai Ini nih Ini nih Si helm nih Ya gua Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bisa ya lu begitu ya Uang rakyat Dan itu lah Yang jadi masalah lagi Yang jadi masalah lagi Katanya budi Ini kan skill lebih utama dari jasa Nah pegawai komdigi yang dia masukin ini Yang katanya skill lebih utama dari jasa ini Itu ketangkep melindungi backingin judi online Jadi skillnya skill backing judi online ya Wah Lu bud Blunder lu Asli Blunder lu Skill apa ya berarti Skill backing judi online Gitu Bisa diatur untuk backing judi online Gitu ke bud Duh Berinisial AK tersebut Sebelumnya di Tuding Bisa bekerja di komdigi Karena faktor orang dalam Hmm Faktor orang dalam Ya Kayak enak ya orang dalam ya Orang dalam ya Oral ya Ah Oral juga yang menikmati Ini ya Baking Hasil backingan judul ya Hmm Orang dalam ya Yang menikmati backingan judul nih Lanjut Sementara kini AK masuk ke dalam daftar Sebelas pegawai komdigi Yang ditangkap polisi Karena melindungi situs judi online Dari pemblokiran Hmm Melindungi situs judi online Dari pemblokiran Siakan Nah berarti kan Skillnya Itu adalah skill Melindungi situs judi online Asli Blunder Blunder lu Nih Nih Budi Ari Blunder Asli Blunder parah nih Budi Ari yang juga merupakan mantan menteri komunikasi dan informasi Pada Jumat 8 November 2024 mengungkapkan AK bisa tetap kerja karena skillnya Hmm Skill melindungi judul Skill melindungi apa Skill melindungi apa Skill apa dia Masih bisa bekerja karena skillnya Dan dia ketangkap waktu melindungi Jadi online Membackingi judi online ya Berarti skillnya skill backing dong Ah Lugut Blunder banget tuh Saya putuskan Untuk AK diterima Karena Yang bersangkutan Mengklaim punya skill IT Mumpuni Cuman Klaim aja Ah yang bener Jadi Saya punya skill IT yang mumpuni Langsung diterima gitu Udah labut Ya Allah Alasan ngehik Menurut Budi Keputusannya tetap mempekerjakan AK Yaitu untuk memperkuat tim KomDigi Yang saat itu masih bernama Kominfo Memperkuat tim KomDigi Memperkuat tim KomDigi Apa Kominfo Untuk membackingi judul gitu Allahuakbar Asli lugut Ngehik banget tuh Jadi menteri lu ngehik banget Ada Dalam upaya memberantah situs judul di Indonesia Apa itu tulisannya tadi tuh Dalam dunia itu sudah umum bahwa Ijazah tergadang bukan menjadi Ijazah bukan menjadi hal yang penting ya Ijazah tergadang bukan menjadi hal yang penting Adapun keberadaan AK di Kementerian KomDigi Bermula pada akhir 2023 Saat itu AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis Sistem pemblokiran konten negatif Di Kemen Kominfo Dia ikut seleksi Untuk pemblokiran Tapi dia akhirnya gak lolos Malah direkrut Jadi bukan pemblokiran Malah membackingi Wah 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 Bud Ini alasan ngehik Dan ini blunder banget buat lu nih Asli blunder buat lu nih Udah lah pak Ya yang punya kewenangan Ya udahlah Apa lagi Kurang apa lagi Bu Mutia Kurang apa lagi Kurang banyak korban judul nih Hmm Tetapi tidak lulus seleksi Nah Namun Ia tetap dipekerjakan Dan diberikan kewenangan Untuk mengatur pemblokiran Situs judi online Hmm Kini AK telah ditetapkan Sebagai tersangka Dalam kasus tersebut Malah dikasih data Untuk kerja Akhirnya ketangkep Hmm Akhirnya ketangkep Akhirnya ketangkep Malah membackingi judul Budi Budi Allahu Akbar lah bud Hah Dan Budi Ari menegaskan Bahwa dirinya mendukung penuh Pemberantasan judi online Yang marak terjadi Di tanah air Hmm Lu berjaya Budi Kalian berjaya guys Budi hari ini Hah Apa namanya Mendukung Pemberantasan judi online nih Kalian berjaya Komentar yang baik di bawah Sambil kalian komentar Kita lihat nih Apa komentarnya Netizen rakyat di Indonesia Di postingannya Kompas nih Let's go guys Oke guys Kita udah di Twitter nih ya Di postingannya Kompas Pas nih ya Ini alasan Ngeheh Budi Hari ini Blunder banget Ini Skill ngawal judul Oh oh Kamu ketahuan Skill ngawal judul Skill apa Kalau tidak lulus Secara formal Di pekerjakan Artinya ada penyelagunaan Yang melanggar aturan Rekrutmen Kapal GWA Ini juga bisa Diproses hukum Iyalah proses lah pak Kita ini Nunggu proses hukumnya Juga capek Ngeliat kasus-kasus Begini Tapi gak ada prosesnya Itu Gak penting Ini janya maaf Yang udah Aja gak ada Ijasa aslinya Iya gak Nah iya juga Ah Wakta bahwa Budiari Belum ditangkap Di dalam menjadi Tidak Menjadi pertanda Bagi kawan-kawan Untuk menuduh Regim Prabowo Masih tersandera Iyalah Bisa juga Bisa juga Bisa juga Menjadi alasan Aduh Apalagi skill Soal algoritma judul Menembus firewall Dan blokiran Nah itu Banyak nih Banyak hacker di Indonesia nih Skill apa Ngawal judul Malingnya ditaruh di dalam Gitu ya Malingnya nih Ditaruh di dalam Orang dalam Orang dalam Lebih utama Daripada skill Dan ijasa Tuh tuh Orang dalam Koneksi orang dalam Ya Allah Skill ngumpulin Model anu ya Terbuksi sih Yang dikumpul banyak Iya gak wak Ditaruh si wak Iya ngumpulin Anjir nih Orang blunder kan Bener Blunder 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 Bagingan keparat Skill baggingin judul Iya lah Itu yang jadi Blundernya dia itu Justru dia ngomongin Masalah skill Nah ternyata Yang dia rekrut itu Adalah orang yang Membaggingi Judul Ketangkep Nah Pertanyaannya itu Sebetulnya kapan Budi Ari diproses nih Hah Allah Bede bener nih Budi Ari Bede gila Iya Yang penting bisa kerjasama Nah itu Itu Yang penting bisa kerjasama Skillnya itu skill Kerjasama untuk Backing Baku atur Iya Baku bagi Sudah Ya atur aja Bisa dibagi Ya kan ya Hah Pak Prabowo Bisa dipecat Secepatnya Tidak itu menteri Bisa ya pak Iya Ternyata sekiranya Buat membulin Seperti judul Nah Kalau seperti ini Pernyataan anda Maka untuk apa Banyak pemuda dan pemudi Yang capek-capek kuliah Demi bisa dapat Dijasa yang akan Digunakan untuk Mendaftar sebagai JPNS Nah Makanya ini Ini alasan Blunder Alasan Nehe Blunder Dari budi hari ini Film Aduh Tak lulus lagi Tapi punya skill Logikanya dimana Ada Logikanya ada Logikanya ada Logikanya ada Banyak orang yang Tidak punya Ijazah Tapi punya skill Tapi ya Tidak bisa Sembarangan juga Untuk kerja Skill judul Nah itu Sangat jelas Dan tegas Aduh Lah dia Dia aja Nggak punya skill Lah makanya Skillnya dia HP Budi hari ini Skillnya HP Bener Asuh penan Bikin malu negara Iya bener Menteri paling Asuh Sedunia Menteri paling Asuh Kalau orang Pedusta Seperti ini Apapun Akan Dikatakan Dan dilakukan Untuk menutupi Kesalahannya Nambahnya Ini orang Sudah Kalian kabut Takutnya Karena diserahkan Satu negeri ini Untuk mundur Dan diproses hukum Ingat Bohong Tiap-tiap orang Ada masanya Tiap-tiap masa Ada orangnya Alam akan Bekerja Untuk Anda Percaya Gue Ya Tunggu aja Waktunya Selain situ Ada tes Kepribadian Salah satunya Kejujuran Nah Kalau nggak Jujur Diterima Juga itu sih Sama dengan Melindungi orang Yang tak layak Yang akhirnya Ketahuan banditnya Yang melindungi Juga ya bandit pula Nah Tuh Cari yang bisa Kongol-kong Pak Cepat-cepet dah Congol istana Nyusul Yang lainnya Nah Kan sudah di tes Tapi skillnya Nggak mumpuni Ya mungkin juga Di tes itu Gara-gara Ijazah Itu aja Ya Mungkin Astagfirullah 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 7,47 Raya dari Pengangguran Di akhir Pemerintahan Jokowi Mabut MD Duga Satu triliun rupiah Yang ditemukan Di rumah Saro Zikar Di depan Hakim lain Deflash Lima bulan Bertulut Bukti kelas Menengah Tak punya Uang Yang tidak Berkapasitas Budiari Kok sampai saat ini Kerinda Masih pakai Jadi menteri Ya itu juga Pertanyaan Pak Pak Prabowo Kapan ini Menteri Disikat Pak Ya Bikin malu Kabinet Lu Pak Pak Yang setuju Budiari ini Segera Dicopot Dari Menteri Dan segera Diproses Hukum Komentar Yang baik Di bawah Gue Bapak Aldu Pamit dulu Sampai jumpa Di konten Gue berikutnya Wabillahi Taufiq Walidayah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Guys Cek deskripsi Disitu Kalian bisa Beli baju koku Di Al-Kodi Dan juga Beli Parfum Di Kamuni Dan juga Bisa Daftar Umroh Daftar Umroh Dari mulai paket Yang backpacker Bisa Paket mandiri Bisa Paket family Bisa Paket private Bisa Paket Regular Bisa Paket VIP VIP Juga bisa Semuanya bisa Waktu bisa diatur Sesuai dengan budget Kalian Segera ditek Sekarang Al-Kodi Kembali hadir Baju koku Kesayangan Anda Kini sudah Tersedia kembali Untuk Pemesanan hubungi Nomor di atas Dengan desain Yang semakin modern Dan bahan Yang semakin nyaman Al-Kodi Siap menemani Ibadah Dan aktivitas Sehari-hari Anda Dapatkan koleksi Terbaru Al-Kodi Sekarang juga Terbaru Al-Kodi